hai hai guys pey kecenara di studio nah kali ini aku mau review produk-produk yang aku beli lagi di shopee ini aku beli produk tentang home decor terus juga ada beberapa produk yang aku beli untuk backdrop video juga nah kita langsung aja ya buka nah ini yang pertama ada magic tab ini aku beli di seller nanti link pembeliannya aku taruh di description box ya nah ini aku beli magic tab seharga Rp25.000 ini worth it banget untuk dibeli karena dia bener-bener nempel banget ini juga double tab jadi dia bisa dibuka dua sisi kayak gini aku lihatin nah ini lengket banget dan ini bisa ditarik panjang ini aku coba aku benerin kacamata aku di rumah yang yang patah gagangnya ya dan ini bisa banget ketika ini dicuci pun dia masih masih bisa ngelengket gitu jadi ini bener-bener worth it banget buat dibeli dengan harga Rp25.000 dapat banyak banget ini udah beberapa yang udah aku potong banyak nah oke lanjut ke barang selanjutnya ini aku beli universal adaptor adaptor kebetulan kemarin aku sempet review yang Xiaomi Derma F600 dia kan colokannya itu dua colokan gagang dua itu dan enggak pasti buat di Indonesia makanya aku beli universal colokan kayak gini nah ini bisa dicopot tuh dia dan nyimpannya juga enak banget karena langsung ada segala macem tinggal disangkutin semua kayak gini dan jadi praktis banget buat dibawa-bawa ini cukup banget kalau yang suka traveling wajib beli dan ini harganya murah kalau nggak salah cuma Rp20.000 deh Rp20.000 Rp30.000 ya aku juga lupa sih karena udah masuk lama aku belinya nah terus lanjut ke barang yang ketiga disini aku ada beli backdrop buat videoku dan kebetulan video suamiku juga nah kalau ini aku belum pakai karena rencananya aku bakal pakai ini barengan sama lampu kecil gitu jadi dia akan lebih terang di belakangnya ini bentuknya tipis kayak gini tapi warnanya silver terus itu ada mengklap-mengklapnya ini harganya ini harganya kalau nggak salah per meter tuh Rp25.000 apa Rp24.000 kok itu Rp20.000an ini aku beli 3 meter nah terus juga ini kayaknya kalian kalau yang udah sering banget nontonin YouTube youtubers gitu dia sering banget pakai backdrop ini tuh dia mengklap-ngklap kayak gini dan ini bagus juga sih karena dia nggak dia emang ada yang ngerontok-rontokan tapi di ujung-ujung sini doang karena ini kan potongan jadi wajar buat dia agak-agak copot gitu tapi selebihnya bagus dan ini harganya murah nah ini cocok banget buat kalian yang suka banget foto-foto atau bikin video ini bagus banget backdrop nah ini cocok banget buat kalian bikin jadi backdrop foto atau video kalian nah lanjut ya kita unboxing yang lain nah ini barang selanjutnya disini aku beli bulu-bulu ini murah banget dan aku beli ini buat video juga sih oke nah yang pertama ini aku ada sarung tisu dia aku beli dua warna ini kayak gini dan bulunya tuh panjang-panjang dan nggak rontok gitu jadi worth it banget dan aku cari di Shopee kalau nggak salah ini seller paling murah yang ada di Shopee nanti linknya aku taruh di bawah ya nah ini aku beli juga taplak dia ukurannya 100 kali eh 100 kali 50 ini biasanya buat aku taruh buat kalau misalnya review atau review suami ku mukbang dia pakai ini aku juga beli yang putihnya kalau kalian suka nonton video ku ada yang putihnya juga nah ini bagus banget dia nggak rontok terus aku cuci pun dia bener-bener nggak rontok bulunya nih kalian bisa lihat ya tuh dan dia nggak cepet rontok gitu loh walaupun dicuci tapi jangan cuci masih cuci juga sih ini mah cuci cuma cuci tangan aja cukup dan ini worth it banget kalian beli karena bagus sebagus itu udah lanjut ke barang berikutnya nah kalau ini aku nggak beli online ini aku beli di mini good nah ini ada lima barang yang aku beli di mini good ini anda 100 ribu semua kecuali yang ini kalau nggak salah ini 120 ribu harganya nah yang lain tuh di bawah 100 ribu pertama aku beli box ini bisa awak taruh box kosmetik atau box box lainnya dan di atasnya pun kalian bisa taruh barang di sini ini kayak nampan gitu jadi ini kalau nggak salah aku beli harganya 60 ribuan ini warnanya putih dia juga ada beberapa macam warna ini bagus banget gede tuh plastiknya juga bagus di tebel gitu yang kalau misalnya dipenyokin pun nggak bisa jadi ini worth it banget kalian beli waktu kalau taruh kosmetik atau taruh barang-barang yang lainnya bisa di sini nah selanjutnya aku beli ini pembuka botol karena dirumahku nggak ada pembuka botol makanya aku beli ini aku buka dulu ya nah ini pembuka botolnya jadi dia ada tiga fungsi yang pertama ini buat buka tutup botol biasa yang besi itu yang kayak kala-kala nah terus di sini ada pembuka wine nah terus terakhir ini ada pisau dia buat buka segel 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 minumannya bisa pakai ini jadi ini multifungsi banget ini kalau nggak salah harganya cuma 20 ribuan terus selanjutnya aku beli cetakan coklat ini aku beli cetakan coklat untuk hati cetakan coklat bisa cetakan es krim bisa rencananya sih ini buat bikin coklat buat di channel suamiku jadi bisa mukbang coklat dia ini kita buka dulu dan bentuknya tuh lucu nah ini bentuknya kayak gini terus dia juga dapat si tempat es krimnya buat taro sininya kayak gini nanti tinggal di cetak doang kalau misalnya kalian nggak mau jadiin es krim bisa bentuk hati dia bentuknya kayak gini lucu banget kan bentuk hatinya dan dia tutupnya juga ini kalau nggak salah harganya 30 ribuan udah dapet satu set kayak gini nah selanjutnya ini aku ada beli mangkok lucu kemudian di rumah nggak punya mangkok kecil jadi mangkoknya pada gede-gede sebenarnya ini mangkok kut bayi sih kayak buat anak-anak gitu tapi ini bisa kepake banget kalau misalnya aku buat bikin sereal kalau aku cuma mau dikit aku pakai ini bentuknya lucu bisa ditutup juga ini kalau nggak salah harganya 40 ribu 50 ribuan sih harganya 50 ribu nah yang terakhir aku ada beli portable fan ini kipas yang bisa dicolok bisa didaya ulang juga kayak powerbank gitu kita buka dulu ya nah ini dia kayak gini ini dia pertama dapet si kipasnya ntar aku singkirin dulu yang ini pertama dia dapet kipasnya terus dapet si tali ini kalau misalnya kayak kipas mau digantung di leher bisa tinggal ditempel aja terus dapet colokannya cuma sayangnya dia nggak dapet kepalanya kepala chargernya jadi harus pakai kepala charger bauan kita sendiri terus ini ada buku petunjuk terus juga ini ada buat dia taruh kayak gini nah kalian bisa taruh handphone disini ini aku contohin bentar karena aku handphonenya pakai nah ini bisa taruh handphone kayak gini sambil kalian bisa nonton juga sambil ngipas kalau kalian mau tiduran gitu terus disini bisa taruh pulpen nah kita coba ya ini ada kacanya juga kacanya sih nah ini kipasnya kan punya tiga mode kecepatan disini aku coba tempelin pita biar kita bisa lihat kekencangan dari kipasnya terus juga aku tempel pakai magic tape yang tadi langsung aja ini mode pertama dari kipasnya ntar dia nyangkut jadi harus aku gini tuh nah dia kayak gitu di pitanya terus kalau kita tambah kecepatannya nah dia sebagai nginceng ya dilihat dari pitanya sendiri kalau mode ketiga ini mode paling kencengnya dia suaranya juga kedengeran banget kalau di aku gak tau deh di kamera kedengeran apa enggak tapi pitanya bener-bener kenceng banget dia bener-bener naik semua kayak gitu oke lanjut ke produk selanjutnya nextに next selamat menikmati